Selamat pagi Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kita kembali bertemu di dalam Hikmat Pagi Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa Bapak di surga pada pagi hari ini kami dipenuhi dengan ucapan syukur oleh karena kebaikan Tuhan Maka kami mendapatkan kesempatan untuk menjalani hidup dan kami mau percayakan hari ini di dalam tahan pengasian Tuhan Kami rindu menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam engkau oleh karena kesukaan kami ialah merenungkan taurat Tuhan siang dan malam Biarlah kami boleh bertumbuh iman kepercayaan kami kepada mu ya Allah semakin hari semakin kuat semakin teguh dan menghasilkan buah yang lebat Bersabdalah karena kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Tema renungan kita hari ini adalah GKI Mitra Allah Terambil dari Yesaya pasal 51 Ayat 4 hingga ayat yang ke-6 Saya akan membacakan Yesaya 51 Ayat yang ke-4 saja Perhatikanlah suaraku hai bangsa-bangsa dan pasanglah telinga kepadaku hai suku-suku bangsa Sebab pengajaran akan keluar dari padaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa Geraja Kristen Indonesia Keraja dalam melaksanakan tugas panggilannya memiliki visi dan misi yang jelas Visinya adalah GKI menjadi mitra Allah yang melaksanakan karya keselamatan dengan mewujudkan keadilan dan damai sejahtera di dunia Sedangkan misinya ada lima poin yaitu yang pertama mengembangkan spiritualitas yang berpusat pada hubungan yang hidup dengan Allah sesama dan lingkungan hidup Yang kedua meningkatkan kerjasama ekumenis dengan gereja lain dalam hal pemberdayaan Yang ketiga meningkatkan keterlibatan GKI dalam transformasi sosial kemasyarakatan Yang keempat meningkatkan kesadaran umat dan pimpinan gereja untuk mengambil bagian dalam pengembangan demokrasi dan penguatan masyarakat berkeadaban Yang kelima meningkatkan kesadaran dan partisipasi umat dan pimpinan gereja untuk mengambil bagian dalam pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup Gereja Kristen Indonesia mengidentifikasi dirinya sebagai mitra Allah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online memberikan arti mitra adalah kawan kerja, pasangan kerja atau rekan Dalam arti tersebut berarti GKI mengambil peran sebagai kawan kerja Allah dalam menghadirkan keadilan dan damai sejahtera di bumi Sebagai mitra maka GKI wajib paham akan kehendak, tujuan, perintah dan cara Allah dalam melaksanakan karya keselamatannya Yesaya menyatakan di dalam ayat yang keempat dan keenam Perhatikanlah suaraku hai bangsa-bangsa dan pasanglah telinga kepadaku hai suku-suku bangsa Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang dan penduduknya akan mati seperti nyamuk Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir Berdasarkan ayat tersebut setidaknya ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh GKI sebagai mitra Allah Yaitu yang pertama memperhatikan suara Allah atau pasang telinga atas pengajaran dan hukum Allah Yang kedua mewujudkan karya kelepasan dan keselamatan Allah bagi dunia Jika GKI sungguh-sungguh berpegang pada ketetapan dan kebenaran Allah Maka perwujudan tugas panggilan sebagai mitra Allah akan membawa dampak yang nyata Bagi keselamatan dunia serta terwujudnya damai sejahtera Amin Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Tuhan berkenan memakai GKI Gereja Kristen Indonesia sebagai mitra Allah Rekan sekerja Allah di tengah dunia ini Kami sungguh rindu keberadaan GKI boleh mewujudkan tugas dan panggilanmu ya Tuhan Sehingga keberadaannya boleh memberikan dampak yang baik Dan mewujudkan keselamatan bagi dunia ini Dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus Inilah segala harapan dan kerinduan kami Dan kami juga percayakan kehidupan kami dan segala aktivitas kami Sepanjang hari ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Yesus yang sempurna Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati